Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso hadiri Annual Bankers Gathering yang diselenggarakan Perhimpunan Bank Nasional Perbanas di Jakarta. Perbanas mengakat tema dialog, prioritas, dan kebijakan strategis untuk mendukung momentum industri perbankan dalam pertumbuhan kredit. Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan industri perbankan memiliki peran yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan. Konsumsi yang menjelaskan sebagian besar dari pertumbuhan ekonomi masih tumbuh robas di sekitar 5. Namun untuk mempertahankan dan bahkan untuk meningkatkan konsumsi di atas 5% itu dibutuhkan stabilitas harga yang kontinu dan kerja keras dari pemerintah maupun dunia usaha termasuk perbankan untuk bisa create job more, improving the quality maupun level of welfare dari masyarakat kita. Senada dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menjelaskan berbagai indikator ekonomi Indonesia semakin membaik. Ekonomi tidak hanya tumbuh secara berkualitas, juga semakin merata. Begitu juga inflasi yang selalu terjaga di level rendah, defisit transaksi berjalan yang mulai menurun, dan nilai tukar yang relatif stabil selama beberapa kurun waktu terakhir. Jadi ada perbaikan tetapi gradual, dan Ibu Bapak sekalian kita sama-sama percaya lebih baik berkesinambungan daripada kenaikan yang tinggi, kemudian ada tekanan dan mengakibatkan ada fluktuasi yang tinggi daripada pertumbuhan ekonomi ataupun indikator ekonomi kita yang lain. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso memaparkan kondisi perbankan saat ini sangat baik. Kita yakin kondisi kita masih kuat, kar perbankan kita tinggi, NPL kita gericuli turun, likuiditas kita masih kuat, dan juga tentunya kita bersama-sama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan akan selalu menjaga momentum ini untuk bisa tetap tumbuh dan tetap kuat. Otoritas jasa keuangan berharap pelaku sektor jasa keuangan dapat meningkatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkesinambungan. Tim Liputan OJK TV melaporkan untuk IDX Channel.